Caran mulu lu nge? Gue paling suka, Cinta Segitiga Halo, gue Leis dari Onar Halo, gue Annois Dan di Suara Gembira, kemarin kita dapet kesempatan buat nge-rap di lagunya Chrysia yang judulnya Cintaku Bareng sama Firata Risa Sebenernya kalo gue sih seneng banget bisa bawain lagu Chrysia, Cintaku Terutama gue bisa kasih bagian nge-rapnya juga di lagu itu yang semoga menambah bumi yang menyenangkan Terus Tapi gue lupa Leirik pas mau, jadi ya Sorry ya Jiwa bergemuruh, istora bersorak, bagai Bung Karno Aku bergelora, hati penuh flora, maksudnya bunga, seperti taman tempat kita berjumpa Jadi kalo lo jatuh cinta, lo deg-degan jiwa lo bergemuruh kayak lagi di Senayan, lagi riuh Dan waktu gue kebayang di Jakarta, stadion dan Senayan yang ada adalah gelora Bung Karno Dan kata gelora itu juga dipake di lagu Cintaku Jadi menurut gue paling tepat kalo dibandinginnya sama jiwa bergemuruh, istora bersorak, bagai Bung Karno aku bergelora, maksudnya gelora Bung Karno kayak gitu Hati penuh flora, maksudnya hatinya berbunga-bunga kayak waktu kita lagi di taman Workplay banget sih Di sini kita kayak terlalu terlena sama cinta Tapi cintanya tuh yang konotasi itu cinta sama cinta cowok sama cewek gitu loh Kayak gue cinta cowok sama cewek ya apa ya Cintanya tau lah, cinta yang pasangan gitu loh Nah kayak, terus kayak salah satu ikon buat itu di sini tuh A, A, D, C Makanya gue mulainya dari situ dan kayak sejujurnya menurut gue kayak Sebenernya ga perlu ada A, D, C 2 gitu loh kayak ga penting Kalo gue sebenernya di sini malah pengen karena gue tau cintaku lagunya manis Jadi gue pengen nambahin lirik rap yang emang bisa bikin lagu ini tambah manis lagi Dunia kita punya walau di sini ramai ya kata orang-orang kan dunia milik berdua kalo lagi jatuh cinta Kata orang cinta medan perang tapi damai Ya mungkin kalo lo membina sebuah hubungan kadang ada perang-perangnya juga ada berantemnya juga Tapi kadang kedamaian tuh juga dateng dari situ Dari telunjuk dan tengah cukup berdua tak usah tambah jumlah Nah telunjuk dan tengah kan juga simbol buat kedamaian ini nih buat gue sambungin ke yang sebelumnya tadi kayak gitu Lo punya pasangan ya idealnya kan berdua aja Ya gue kayak disitu gue kayak menjabarkan contoh-contoh lainnya kayak Ya dengan Arjuna mencari cinta terus kayak Atau Dilan sama Milea walaupun gue belum nonton Terus apa kayak tau gak sih suka kayak di Softme tuh ada ketipan ala-ala bikin kayak makin terlena gitu loh Seolah-olah hidup tuh cuma soal berpasang-pasangan doang Padahal kayak ya harusnya cinta jauh lebih daripada itu Dan kayak itu yang bikin kita lupa akhirnya kita terlena Gali dan Ratna di abad 2-1 Aku merasa seperti raja dan ratu semua indah bila tak indahkan pengganggu bukan yang pertama tapi ku nomor 1 Maksudnya kayak ya Gali dan Ratna kan salah satu lagu dari Almarhum Risho juga Tapi ini di abad modern di jaman sekarang ceritanya biar aktual sama Iya pokoknya kalau semua indah kalau pengganggu ya gak usah dipeduliin ibaratnya kayak gitu Ini beneran biar manis aja sih Ya bukan masalah kayak siapa yang Yang pertama Yuake Bukan masalah siapa yang pertama deket sama misalkan pacar lo Atau siapa yang pertama deket sama gebetan lo Tapi siapa yang pada saat itu akhirnya jadi nomor 1 itu yang paling penting Nah itu kayak ya itu contoh orang yang terlena ya gitu kayak Keluarlah gombalan-gombalan itu demi obsesi mendapatkan pasangan yang dia obsesikan Kamu paling cantik di seluruh dunia kan kayak ya dia tau datanya dari mana Emang dia udah ngecekin semua orang di dunia gitu Terus dia bilang kamu paling cantik sedunia gitu Itu ya jangan mau digombalin Sayang boleh tapi kayak Tuhan ngasih kita otak ya dipakailah logikanya gitu Ayo jadi kita tau ya cinta segitiga adalah ketika ada orang ketiga Tapi di versi gue cinta segitiga adalah kalau kita bulan madu di piramida yang bentuknya juga segitiga Panas cuy Kayak gitu Ya gapapa dong Mereka juga jalan-jalan Ya cinta tuh harusnya kayak gitu Maksudnya ya bener-bener cinta tuh buat manusia gitu loh Gue ngerasanya cinta tuh manifestasi Tuhan di dunia gitu loh Jadi kayak ya dan menurut gue juga Gue inget video clipnya cintaku kan kayak rame-rame gitu kan Ya pokoknya Chrisnya dan segala macem Dan banyak orang-orang yang mungkin temen-temennya atau Mungkin orang yang dia gak kenal disitu kayak ada artis-artis juga Semuanya kayak oh ya semuanya berbagi disitu kayak Harusnya ya cinta itu bikin semua orang tuh saling bantu gitu loh kayak gak ada Perbedaan tuh malah jadi kekuatan gitu bukan jadi tembok gitu Gitu Kalo kalangan hiphop gue gak tau ya Tapi gue selalu ngeliat Bung Karno sebagai presiden yang paling punya gaya sih Wah itu bener deh Gue ngeliat dia presiden yang keren dan ada Di hiphop tuh penting buat punya kepercayaan diri dan gaya tertentu gitu Dan gue rasa Bung Karno punya itu Itu Pemirsa tolong kasih tau kita Baid dari krep kita mana yang jadi favorit Dan jangan lupa nonton penampilan kita bareng Virata Lisa Bawain lagu cintaku di kanal youtube suara gembira Gue paling suka Minta segitiga Gitu 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 Terima kasih.